Musik Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembutambun dengan kebencian. Musik Haleluya, saudara di dalam kehidupan ini hanya ada dua tipe jenis orang. Yaitu orang yang selalu bersyukur, ada juga orang yang selalu memendam di dalam kepahitan hatinya. Hari ini saya ingin ingatkan semua anak-anak muda, semua bapak-bapak, semua para istri, semua para orang-orang tua. Jangan lakukan satu hal dalam hidup ini, jangan gampang sakit hati saudara. Dendam dan sakit hati ibaratnya memakan permen beracun dan mengharapkan orang lain yang mati. Oh ngeri sekali. Itu yang dilakukan dendam dan juga iri hati dan juga sakit hati di dalam kehidupan Anda. Yaitu ketika Anda renungkan, renungkan, dan renungkan. Anda mengharapkan orang yang menyakiti Anda justru yang terkena musibah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Andalah yang sebetulnya kesehatannya digerogoti. Amsal 15.17 berkata, Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembutambun dengan kebencian. Betul nggak? Keluarga pun ketika makan enak saudara, ada pizza, ada spageti, ada makanan-makanan yang mewah. Tapi kalau ada sakit hati di dalamnya, makan pun jadi nggak enak. Mari kita penuhi hati ini dengan rasa bersyukur, dengan rasa sukacita. Nah maka lihatlah di dalam kesederhanaan pun Tuhan bisa hadir di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.